Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan berbagi cara Pemasangan huruf timbul dari besi plat ke panis Seperti apa dan bagaimana proses pemasangannya Mari kita simak bersama-sama Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Werder Tasik Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kemarin ya Cara membuat huruf timbul dari besi plat ke panis Oke untuk tutorial kali ini kita akan praktekan Cara pasang huruf timbulnya di papan backgroundnya Kemarin sudah kita buat huruf timbulnya Lebih dahulu seperti ini Jadi sekarang kita akan praktekan Cara pemasangannya ya langsung di lokasi Tapi sebelum pasang hurufnya Kita siapkan dan buat backgroundnya Untuk huruf timbulnya Disini kita buat dan desain Dari frame besi hollow galvanis Ukuran 4x8 Dengan ketebalan 1mm Dan juga jari-jari untuk dudukan papan GRC board Hollow 2x4 Karena nanti background ini akan kita kombinasikan Dengan papan GRC board Yang berserat seperti kayu Kemudian kita potong dan paskan papan GRC nya Sebelumnya sudah kita las besi hollow 4x2 Untuk dudukan papan GRC ini Jadi tinggal kita meletakkan papan GRC ini Dengan posisi jigzag ya Kenapa kita pasang dengan posisi jigzag seperti ini Jadi nanti supaya sambungan GRC nya itu Tidak sejajar Karena itu akan nampak sangat jelas ya Terlihat dan biasanya Mengganggu pemandangan Dari papan backgroundnya itu sendiri Jadi terlihat jelek nantinya ya Bagi teman-teman yang baru bergambung Di channel Welder Tasi Silahkan jika berkenan ya Dukung channel ini agar terus berkembang Dan berkarya tentunya hanya untuk kalian Caranya gampang banget ya Cukup pencet tombol subscribe Dan juga like video-video yang kalian suka Dari channel ini Tentunya itu semua gratis Tanpa dipungut biaya apapun Oke terima kasih ya untuk perhatiannya Selanjutnya kita akan skrup papan GRC ini Penyekrupan kita menggunakan 3 bor tangan sekaligus ya Karena kita akan buat 3 proses penyekrupan Supaya rapi dan mudah Yang pertama kita lubangi papan GRC nya Dengan mata bor yang ukurannya agak besar Sedikit dari skrup baja Kemudian bor ukuran besar Funksinya untuk kepala skrup nanti Supaya masuk dan rata dengan papan Kemudian yang terakhir Kita skrup langsung dengan skrup baja Karena papannya sudah dikasih lubang tadi Jadi skrup ini langsung lancap pada besi hollow nya Untuk bor yang ukuran besar ini Kita jangan terlalu dalam Cukup bor antara 3 sampai 5 mili Kemudian kita cat dasar poxy dulu Semuanya ya hollow nya dan juga papan GRC nya Kita cat dasar Untuk hollow nya nanti kita finishing dengan cat warna hitam dok Dan untuk papan GRC nya kita pakai yang serat kayu Atau yang warna kayu ya Dengan cat mawilek Kita koas aja seperti ini Untuk pengecatan papan GRC nya Supaya meresap dan tidak boros Pengecatan mawilek ini Kita cat sampai 4 lapis Agar hasilnya sempurna dan juga maksimal ya warnanya Setelah itu kita siapkan posisi dan letak huruf timbulnya Disini kita akan posisikan huruf timbulnya itu Berada di tengah-tengah background nya Kita atur jarak dan juga spasi antar huruf Sampai penyekrupan kita siapkan di bengkel Agar nanti di lokasi sewaktu pemasangan Menjadi mudah dan juga cepat Oke sekarang kita sudah berada di lokasi Dan kita mulai pemasangan Diawali dengan pemasangan papan GRC Kita langsung skrup di bekasnya lagi seperti ini Papan background ini kita pasang di atap kanopi Tepatnya di ujung depan bagian kanopi nya Dan jangan khawatir Kita sudah buat tarikan pengaman Untuk menahan beban Dari papan background ini Kita buat pengamannya semaksimal mungkin ya Karena beban papan background ini lumayan berat juga Oke kita cat satu kali lagi ya Untuk menghilangkan kotoran Dan juga lecet-lecet Bekas tadi bongkar muat Dan pemasangannya Oke sekarang kita mulai pasang huruf timbulnya Diawali dengan pemasangan logo di bagian sisi bagian ini Pemasangan kita skrup dari dalam Yang sudah kita persiapkan tadi di bengkel Jadi kita tinggal menyekrup di bekas lubangnya lagi Seperti tadi ya Tugas untuk tim kita yang di luar ini Dia untuk memegangi huruf timbulnya Agar pas di posisi lubang yang sudah kita setel tadi Sebisa mungkin kita kerjakan dengan seksama dan juga kompak Agar perjalannya pekerjaan ini menjadi lancar dan juga cepat Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Alhamdulillah proses pemasangan huruf timbul ini sudah selesai Huruf timbul ini kita pasang di sebuah toko Yang menjual es atau sirop Yang khas dan original dari daerah Bojong Tengah Di kota Tasik Malaya Bagi kalian yang ingin mencoba sirop bojong ini Langsung saja datang ke toko sirop bojong sopi Yang berada di jalan Ki Haji Hoer Apandi Ciberem Tasik Malaya Tidak jauh dari pesantren dan masjid Al-Ihwan Oke teman-teman mungkin seperti ini Cara pasang huruf timbul di papan background Dengan kombinasi papan GRC bermotif kayu Semoga terinspirasi dan dapat membantu pekerjaan kalian di masa yang akan datang Apabila kalian suka dengan video ini Silahkan like dan yang baru bergabung silahkan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya bila berkenan Sampai jumpa di video berikutnya Tentunya dengan ide-ide baru yang menarik lagi Hanya di channel Walder Tasik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!